Intro Pemirsa Indonesia Journalist Forum Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa lagi bersama saya Imam Prihadioko Koordinator Indonesia Journalist Forum Selama 1 jam ke depan Kita akan membahas tema yang menarik Yang selalu disajikan oleh Indonesia Journalist Forum Indonesia Journalist Forum Akan hadir di TVMU Web Streaming dan juga Youtube Pemirsa inilah Indonesia Journalist Forum Intro Pemirsa Indonesia Journalist Forum Di studio sudah hadir 2 orang narasumber Yang cukup kompeten Yang akan membahas tema kita yang cukup menarik Tentang hari ini Bagaimana Memandirikan ekonomi umat Yang pertama Mas Anto Kapri Anto Nggak bukan Saya agak miss dengan Mantan Menteri nih Mas Beda N sama Nodong ya Oh iya Beliau adalah Kaprodi dari Kaprodi Ekonomi Islam Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi Institut Muhammadiyah Bekasi Jangan lupa untuk warga Jakarta dan sekitarnya Muhammadiyah punya satu kampus di Bekasi Yang ketua Kang Cahya Gunawan Assalamualaikum kan Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Beliau ini wartawan senior Yang selalu membidangi Ekonomi Dan sudah pasti ini pakar ya Pas untuk bahasan kita Yang pertama saya itu Mas Anto Mas Anto Berbicara soal ekonomi umat Apalagi terkait dengan kemandirian ini Bagaimana Mas Anto melihatnya Mas? Ya Sebetulnya ekonomi umat ini Dan kemandiriannya itu sudah Sudah ada Dan fakta menunjukkan Sebelum Indonesia Merdeka Ya kita sudah Mandiri Sudah mandiri ya Islam masuk misalnya Menurut catatan sejarah Misalnya Prof. Ahmad Mansur Syurenegara Islam masuk ke Nusantara itu kan abad ke-7 Tapi jumhur sejarawan Mengatakan abad ke-10 Kayaklah Ya yang manapun yang pasti Dari abad Sepuluh sampai kemudian Tiba POC Ini kan Kesultanan-kesultanan Islam di Nusantara ini Sudah mandiri Ya jelas sebelum Indonesia Merdeka ya Ya umat itu sudah Terbiasa Islam masuk dengan Konsep Kemandiriannya Dengan konsep Wirausahanya Dengan konsep bisnisnya Dengan konsep kesejahteraannya Dengan konsep falahnya Udah lengkap itu Maka Kenapa kita masih ini ya Mas? Ya Kenapa? Kenapa kok ekonomi umat itu Sepertinya Agak tersendat-sendat Nah itu karena memang pertama Kita akhirnya berhadapan dengan VOC Berhadapan dengan para penjajah Kemudian Yang muncul adalah Sebenarnya problem apa? Inferior Inferioritas di dalam diri Umat Islam Indonesia ini Yang kemudian hari ini Belum bisa tertuntaskan Ngerasa rendah diri aja Sampai kapapun Jadi yaudah lah Gini aja Ya gitu aja Bayangin Hampir banyak kan Walaupun sejarah menyatakan kan 350 tahun Ternyata kan memang Harus kita tinjau ulang ya Kalau saya hitung VOC itu 1602 Sampai 1799 197 tahun Ya dia Jadi begal di Indonesia Ya jual beli Tapi jual beli dengan Seenak udelnya kan Mau Apa Mau dapat Hasil bumi yang bagus Tapi dengan harga yang murah Bahkan gratis Habis VOC bangkrut 1799 Lalu dilanjut oleh Pemerintah kolonial Lulanda Sampai 1945 Gantian sama Inggris Sama Jepang Itu juga luar biasa 146 tahun Ini kan menurut saya Waktu yang betul-betul Menghabiskan energi Untuk umat Islam Indonesia Ya Yang memang Jelas-jelas Sudah membangun Kehidupannya Sudah Menata kemandiriannya Kemudian hancur tiba-tiba Dan seolah-olah Tidak ada harapan lagi Masuk ke periode Kemudian Pasca kemerdekaan Dari rezim Orde lama Orde baru Makin Terpuruk Sampai Pasca Reformasi pun sekarang Belum kelihatan gitu Bagaimana kemudian Menghidupkan kembali Apa ya Girah semangat umat Islam Untuk kembali menguasai Alamnya gitu Dan Mulai mengelolaknya kembali Supaya hasilnya bisa dinikmati Seperti itu sebetulnya Saya melihat itu memang Hari ini PR kita adalah Yang pertama Menghilangkan kembali Inferioritas dalam Inferioritas dalam diri Umat Islam Indonesia Pedein lagi Kemudian Dukung pemerintah Supaya pro kepada pemerintah Dengan kebijakan Dengan regulasinya Kemudian Selesaikan semua itu Urusan-urusan dengan asing Asing Dalam bentuk Pinjaman Segala macem Utang Kembali Mengelola Sendiri Semperdaya alam Indonesia Sebetulnya insya Allah Bisa Kalau kita Yakin Yakin Padahal kan dalam Tamar Muhammadiyah Sudah ada kan Pilar ketiga itu Betul Nah nanti kita bicara Siap Kan Cahaya Bagaimana kalau kan Cahaya Sebagai jurnal senior Yang melihat Ekonomi umat Terutama di Indonesia Ya kita bicara Ekonomi umat Artinya umat Islam Sebenarnya kita harus Belajar kepada Sodagar-sodagar Muhammadiyah Muhammadiyah besar Secara ekonomi Sampai sekarang Itu berkat Sejarahnya dulu Ada para sodagar Jadi saya kira Kalau kita bicara Ekonomi umat sekarang Kondisinya berbeda Jauh Dengan Apa yang sudah dirintis oleh Para sodagar Muhammadiyah Sekarang ini Ekonomi kita Harus diakui Sudah dikuasai oleh Liberalisme Dan kapitalisme Semua Sektor kehidupan Ekonomi sekarang Sudah dikuasai oleh Seperti tadi sebutkan Asing-asing Dan umat Islam Sekarang Adalah menjadi Pasar Menjadi objek Tidak bukan Belum sebagai pelaku Ketika Misalnya Umat Islam Indonesia Berusaha masuk Ke Apa Ke ekonomi Misalnya Ke sektoril Katakanlah Misalnya Seperti di Retail Kita harus berhadapan Dengan misalnya Retail-retail besar Seperti Indomat Alfamat Dan tidak dapat Bantuan ya Dan itu Sudah mereka Sudah menguasai Dari hulung sampai hilir Nah sementara Kita ada di hilir Lalu Tidak bisa bersaing Nah dalam beberapa Kasus Misalnya Kayak 212 Atau kitamat Atau sodakomat Ini dalam Perjalanannya Mereka tuh Sering terbentur Dengan Soal modal Kekuatan modal kita tuh Selalu kalah oleh Indomat Afalmat Nah Kalau kita kemarin Kita belajar dari Aksi 212 Yang Di Apa Ditrigger pada Pada tahun 2016 Sebenarnya itu menjadi Modal Dasar Tapi kemudian Begitu diimplementasikan Giro umat islam itu Tidak berjalan Sebagaimana seharusnya Nah Saya Cenderung Kita kalau boleh Copy paste Dari apa yang dilakukan oleh Di Malaysia Ada gerakan By muslim pun Saya kira itu Sesuatu yang positif Kalau kita tiru disini Jadi Sudah saatnya Uh wah Islamnya ini Kita Gelorakan kembali Khususnya di bidang ekonomi Jadi Yang Ditakuti oleh Para kapitalis Dan dunia barat itu adalah Kalau umat islam ini Sudah kuat secara ekonomi Dan politik Itu yang menjadi musuh besar Selama umat islam Indonesia Masih Ada di masjid Hanya kegiatan dakwah Itu bagi mereka masih Oke Tapi begitu umat islam Masuk ke sektor ekonomi Dan politik Mereka mulai ganggu Nah jangan sampai Itu Kita ke depan itu Kalau kita bicara soal Kejayaan umat islam Ini harus mulai dari ekonomi Saya kira Muhammadiyah ini Salah satu Ormas terbesar di negara ini Menjadi Aset bangsa ini Yang Unggul dalam bidang Ekonomi umat Nah jadi Saya kira model Bisnis yang dikembangkan Oleh Muhammadiyah Baik di pendidikan Maupun di kesehatan Itu Saya kira Itu patut ditiru oleh Oleh Lembaga Ormas yang lain Saya kira gitu Mas Imam Saya kira mas Anto Itu kan amanah Dari muktamar kemarin Itu kan udah jelas ya Mungkin mas Anto Mengikuti bagaimana Muhammadiyah membangun Kembali Penguatan-penguatan itu Ya Kalau kita lihat Memang Persarikatan Muhammadiyah ini Kan lahir 1912 Dengan konsep Ya teologi Al-Ma'un Yang betul-betul Membumi Kita lihat bagaimana Kemudian K.H. Ahmad Dahlan Memulai dengan Mensejahterakan Memberikan pendidikan Kehidupan yang layak Sampai kemudian Alhamdulillah Ya Amal usaha Muhammadiyah itu Kita lihat Dari ujung Aceh Sampai ujung Papua Hari ini Luar biasa Dari ujung tingkat TK Sampai perubahan tinggi 171 Perubahan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah Ini cukup Mewarnai Dan semua Aum itu Dibangun sendiri Tanpa bantuan pemerintah Ini kan kemandirian umat Fakta yang tak terbantah Contoh Iya fakta Bukan contoh lagi Fakta Yang tidak terbantahkan Bahwa Orang Mas Muhammadiyah ini Sudah Memberikan contoh Memberikan teladan Kepada bangsa Indonesia Bagaimana Hidup sendiri Yang Kalau kata Soekarno itu Berdikari Berdiri di atas kaki sendiri Kita sudah bisa Termasuk IBM ya Iya Termasuk IBM Kami 4 tahun Luar biasa Berji bagus Sampai hari ini Sudah punya lahan sendiri Sudah punya gedung sendiri Insya Allah Mudah-mudahan bisa lanjut ke depan Yang pasti Kalau kita melihat Bagaimana kemudian Muhammadiyah Berperan dalam Sektor Ekonomi Ini Insya Allah Sudah tidak terbantahkan Memang Tinggal kita merawat Dan kemudian Mulai masuk Kerana Yang memang Tidak hanya sekedar Konsumtif Konsumtif Tapi sudah mulai produktif Memang disini Kalau saya melihat Titik tekannya Kalau sudah ekonomi Sudah mulai Bisa digulirkan Harus Melaju ke Sektor Politik Karena kalau Ekonomi tidak dirangkai Dengan politik Ini agak berat Kalau kita lihat sejarah Rasulullah itu Ketika sampai di Madinah Hijrah Setelah kemudian Masjid Sebagai pusat pertahanan Pusat Keimanan Semua dibentengi dulu Abis itu Yang kedua yang Rasulullah lakukan adalah Menyelesaikan Problem perut Umat Islam Membuat Pasar baru Yang Kemudian Pelan-pelan Menghabisi Pasarnya Yahudi itu Pasar Madinah Kemudian bisa jadi kuat Ini yang Kadang-kadang dilupakan Oleh para ulama Para aktivis Islam Hal yang paling mendasar Ini setelah Kemudian kita Mendidik umat Ketauhidannya Adalah memberikan Kesejahteraan perutnya Urusan itu Kalau sudah selesai Insya Allah Kita akan saksikan Sholat subuh penuh kembali Pengajian-pengajian Keum laki-laki Akan penuh kembali Hari ini kan Coba kita lihat Sholat subuh kosong Orang sudah pada berangkat Ya di kereta Di terminal Segala macam Sudah pada penuh Terus Pengajian Tiap akhir pekan Tiap diundang Mohon maaf Baru pulang kerja Atau Saya belum ribuan Selepas ini Pengajian laki-laki Belum selesai Karena apa Urusan perutnya Belum merdeka Jadi Ini urusan ekonomi itu Menjadi sangat penting Insya Allah Saya yakin ya Dengan Hasil Muktamar Lalu Kemudian Akan dikuatahin lagi Dengan Muktamar Tahun depan ya Mudah-mudahan Bisa lebih Apa ya Kelihatan Bagaimana kemudian Muhammadiyah memberikan Apa ya Pendampingan Untuk Bangsa Indonesia Terutama masyarakat Luas Bisa kemudian Mandiri lagi secara ekonomi Insya Allah Saya yakin bisa Saya kekancar ya Kita Harus mulai dari mana nih Kan contoh yang Diperlihatkan Pantai Muhammadiyah Sudah ada ya Tapi untuk ke Indonesia Bagaimana kita Bisa menyebarkan lain lagi Ya virus-virus yang Positif Yang sudah Dilakukan Muhammadiyah Terutama di bidang Pendidikan dan Kesehatan Saya kira itu Model Usaha yang Saya kira Ajeng lah Patut ditiru oleh Lembaga-lembaga lain Termasuk NU tentunya ya Kalau Yang Apa namanya Yang kita harus banyak belajar Adalah Di sektor retail Yang menyangkut Sembako Sembil Apa Kebutuhan pokok masyarakat Nah sebenarnya Disitu ceruk pasar Atau market Umat islam Sebenarnya kan disitu Jadi Toko-toko retail Yang Bergerak Yang dikendalikan oleh Para taipan itu Sebenarnya kan Menyasarannya umat islam Konsumen terbesar itu Umat islam Nah jadi Dengan berbagai cara mereka Apa namanya Menarik umat islam Menjadi konsumennya gitu Nah ini yang belum Dimanfaatkan Apa namanya Kebutuhan sembako ini Memang mbak Padahal sebenarnya Beberapa produk Bisa aja dari air mineral Atau termasuk Odol Pasta gigi gitu ya Sudah ada juga loh Umat islam Produk umat islam Yang dihulunya Yang sudah memproduksi Cuma Di bawahnya ini Di hilirnya belum Belum nyamu Distribusinya Jadi memang Kekuatan distribution center Itu sangat penting Kalau udah dalam Dunia retail Nah ini yang kita Harus banyak belajar Nah Mudah-mudahan Saya kira Apa Kalau di Mbak Muhammadiyah Itu ada Baitul Malga Tamwil Baitul Tamwil Baitul Tamwil Nah saya kira Itu bisa mulai Dari situ juga Bagaimana Perputaran barang Dan uang itu ya Jadi tidak hanya Menyangkut Jamaah di masjid Atau di komunitas tertentu Tapi juga Lebih luas lagi Dan Kalau Kembali ke Ini ya Kalau kita bicara Ekonomi itu Harus berlaku general Jadi kita Memperlakukan konsumen Itu tidak hanya Umat islam sebenarnya Tapi untuk semua Masyarakat Yang saya amati Misalnya Dalam dunia pendidikan ya Mahasiswa-mahasiswa Yang sekolah di Muhammadiyah itu kan Bukan hanya orang Muhammadiyah Tapi juga ada orang-orang NU Nah jadi sebenarnya Universal gitu Bicara pendidikan Orang sakit misalnya Kalau misalnya yang bagus Atau yang paling dekatnya Rumah sakit Muhammadiyah Orang pasti kesitu kan Pelayanannya bagus Atau harganya bagus gitu kan Nah jadi Saya kira kembali Ke soal Penyediaan Infrastruktur Usaha untuk Menyediakan Kebutuhan pokok masyarakat Itu memang tantangan besar Kita saat ini Sekarang ini Nah ini yang Perlu digagas oleh semua pihak Saya kira ini Sekarang udah mulai nih Ada gerakan-gerakan Bayi Muslim First Yang seperti yang dilakukan oleh Malaysia Juga dilakukan disini Tapi di link Pihak Indonesia Nanti kita lanjut bincang Tetap kita harus Jeddah sejenak Pemirsa Indonesia Jurnalist Forum Nantikan kami di segmen berikutnya Jurnalist Forum